Anak-anak, minggu yang lalu kita telah mendengar cerita yang indah. Berita baik tentang Tuhan Yesus yang mati di salib, sekarang Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Murid-murid yang tadinya takut dan sedih, sekarang mereka gembira, mereka bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Sekarang Tuhan Yesus meluangkan waktu bersama teman-temannya, ia menjumpai murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar mereka seperti dulu yang selalu dia lakukan. Ia juga mengajak mereka makan bersama. Bahkan Tuhan Yesus mengizinkan mereka menyentuh tubuhnya, tangannya yang pernah dipaku di kayu salib. Banyak orang melihat Tuhan Yesus dengan mata mereka langsung bahwa Tuhan Yesus hidup, sungguh-sungguh hidup. Setelah Tuhan Yesus tinggal beberapa waktu bersama murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke luar kota, dekat kota Bethania. Lalu Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya untuk suatu tugas penting yang harus mereka lakukan. Apa itu? Mereka harus memberitahu kepada semua orang di seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan jurus selamat manusia. Dan mereka harus mengajar mereka firman Tuhan. Anak-anak, itu tugas yang Tuhan berikan juga untuk kita. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan roh kudus yang akan selalu bersama kita. Seperti kita bersama dengan Tuhan Yesus, ala roh kudus akan selalu menemani kita. Kita tidak akan pernah merasa sendiri. Kemudian Tuhan Yesus memberkati semua murid-muridnya. Dan kakinya mulai terangkat dari tanah, semakin tinggi, semakin tinggi, naik ke atas awan yang putih, terus ke langit yang biru. Murid-murid memandang terus ke atas, melihat Tuhan Yesus naik, terangkat ke sorga. Tiba-tiba tampaklah dua malaikat Tuhan di dekat mereka dan berkata, Mengapa kamu terus melihat ke atas langit? Yesus sudah terangkat ke sorga. Nanti ia akan datang kembali seperti ini. Anak-anak, Tuhan Yesus kembali ke sorga karena ia Allah yang berasal dari sorga. Ia mempersiapkan tempat bagi kita, rumah kita di sorga, di mana Tuhan ada di sana. Lalu murid-murid kembali ke kota Yerusalem. Mereka menantikan roh kudus yang Tuhan Yesus telah janjikan. Waktu roh kudus datang, semua orang sangat bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Mereka menjadi berani menggabarkan firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus telah mengirimkan rohnya, yaitu roh kudus. Untuk bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang percaya dan mengasihi dia. Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama umatnya. Puji Tuhan. Haleluya.